Al-Fatihah 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 Seolah-olah apa? Seolah-olah Kalau kita membantu seorang yang membutuhkan Itu kita sama derajatnya Dengan ahli ibadah yang sudah beribadah sekian puluh tahun Sekali aja kita nahan Lisan kita Dari mencela orang lain ketika kita dicela Daripada kita celah balik Mending kita diam Sekali aja kita nahan diri Untuk tidak komen Atau nge-replay komen orang lain Itu derajat kita Sama dengan ahli ibadah yang sudah bertahun-tahun Sebegitu istimewanya Akhlak Hadis riwayat Imam Ahmad Abu Dawud dengan derajat Suhaid Makanya Bicara tentang akhlak ini Bukan bicara hal sepele Yang pahalanya kecil Yang dalam urusan agama itu syariat-syariat yang ringan Semua itu akhlak Rahmah itu akhlak Itulah teman-teman Yang harus jadi rendungan kita Kita coba Introspeksi diri Gimana akhlak kita Dalam urusan lisan Kata Nabi Al-Muslimu Man salimal muslimun Min lisanihi wayadi Sekarang kayaknya gampang banget Memahami hadis ini Lisan dan tangan Lisan dan jemari Dalam urusan sosial media Maka terjemahan dari hadis ini adalah Muslim yang benar Muslim yang baik Muslim yang ideal itu adalah Kalau komen-komennya Postingan-postingannya Jemari-jemarinya ketika mengetik Huruf demi huruf Kata demi kata Menyelamatkan orang lain Tidak menyakiti orang lain Selamat disini artinya Tidak memunculkan Polemik Tidak memunculkan Perdebatan Tidak menyakiti Perasaan Tidak menjadikan Fitnah atau bahasa kita Hoks misalnya Maka dialah muslim Itu akhlak Al-muslimu Man salimal muslimu Min lisanihi wayadi Muslim itu Adalah apabila Muslim yang lain Selamat dari lisannya Dan selamat dari tangannya Terjemahan tangan Pada masa dulu Adalah memukul Mengambil hak orang lain Secara tidak Halal Itu tangan Kalau sekarang Sudah ditambah Bukan hanya mengambil hak orang lain Termasuk juga Mengetik teks Maka al-muslimu Man salimal muslimu Min lisanihi wayadi Terjemahan tangan